selamat menikmati di malaysia tapi namanya yaitu nama presiden indonesia yaitu presiden bapak suharto wow diabadikan ya disana untuk apa ya menjadi mungkin sebuah tanda sebagai bukti bahwasannya presiden indonesia pernah kesana dan juga jalinan erat antara kedua negara seperti itu nah saya penasaran sekali jom kita tengok videonya ini daripada mevindo jangan lupa like share komen dan subscribe let's go oke subscribe guys mevindo channel ternyata perjalanan menuju ke kampung suharto atau velda suharto dari bukit megawati cukup jauh 90 km oke dengan waktu tempuh kurang lebih satu setengah jam nah sekarang saya menuju ke velda suharto velda suharto atau kampung suharto oke ada apa disana sebenarnya apakah betul orang-orang disana berasal dari indonesia sehingga veldanya atau kampungnya disebut dengan kampung suharto oke nanti saya akan coba mencari tahu mengapa kampung itu atau velda itu disebut dengan nama velda suharto oke menarik guys menarik sekali ini guys jangan lupa like share komen dan subscribe nya guys mevindo channel 8400 subscriber semoga dengan video ini bisa tambah ke 10.000 subscriber guys ya wow ini suasananya guys perjalanan 12.45 oke sangat panas wow oke lancar ya perjalanannya mantap berarti disana ngebut-ngebut ya guys ya jalan ya kalau udah nyampe ke tolnya itu melalui bukit tagar oke kawasan bukit tagar bistari jaya dalam 200 meter belok kanan wow google mapnya kita ke kanan sungai tengi sungai tengi oke arah sungai tengi ada juga rikwasan daripada teman-teman sekalian sejarah kampung apa namanya sejarah kampung velda dong gitu nanti kita akan buat juga ya guys ya saya penasaran sekali jadi penasaran banget sama kampung velda ini apalagi kemarin yang mas toha itu dia mengatakan bahwasannya dalam penjelasannya bekas sentara semua di sana oke kita masuk ke perkebunan sawit ini ya oh mantap macam sejuk ya guys ya tapi kalau sendirian disitu macam mana jalan tak berhujung oh betul tak ada kampung oke tapi jalan bagus semua jalan mulus cantik cantik jalannya ini pemandangannya juga bagus sih guys ya saya penasaran dengan kampung velda ini karena ada nama presiden indonesia guys saya itu kampung suharto ya velda suharto wow penasaran saya guys ada juga bukit megawati gitu juga ya aduh menarik sekali tapi tak ada kampung tapi jalan cantik oke masih 18 km lagi wah lumayan jauh masya Allah oh ini depannya ada kampung kayaknya nih apa merah-merah nih guys rumah kah oh ini oh iya ada rumah-rumah tuh guys jadi cantik perjalanannya ini guys oke kita kemana gitu ya kampung velda sungai tengi udah sampai ya selamat datang ke desa maju velda sungai tengi oke desa maju velda sungai tengi nah kita nak tengok nih guys ya apakah velda yang ini sama ya saya saya susah untuk untuk membedakan sebenarnya masih 12 kg lagi apakah istilahnya yang kemarin mas Toha itu velda itu juga masuk ke sini atau gimana beda-beda oh lori-lori banyak kali ini kelapa muda oke cendol seringgit weee sedak tuh guys cendol seringgit iya ini namanya seringgit atau atau harganya seringgit kayaknya namanya doang sih oke ini jualan sayur kelapa berapa kelapa kelapa 3 biji 10 ringgit murah banget 2 saja berapa 2 27 ringgit 27 ringgit oke 3 10 beli 3 beli 3 3 aja lah ya di dikopekkan lah nanti diminum di rumah diminum sini satu bawa pulang dua boleh nah yang besar ke yang kecil kalau yang ini isi tak ada air banyak oh mau diminum di sini yang ini yang ini tapi isinya tak ada ya tak apa pisang perangan pisang melamun apa tuh guys apakah itu pisang suwarto mana bang ya suwarto presiden indonesia datang sini ini saya pergi sana nak tahu tahun berapa itu tahu saya ingat tapi nama-nama asalnya sume dusun asal nama sume dusun lepas itu suwarto datang dia mengembangkan suwarto oh bisa datang ke sini kenapa suwarto datang sini tak tahu abang kampung suwarto juga tapi sebabnya berjalan suwarto melawak di sana ya iya makasih bang ya di rumah tak ada pisau besar itu 1 kilo 6 2 kilo 10 aja saya bagi 2 kilo 10 ah mangga harga agak murah betul lah guys agak murah lah ini ini anggur berapa anggur 10 2 ringgit ini anggur yang sini aja ini luar-luar oh luar ini pesan lagi 5 ringgit oke oke cantik guys masjidnya guys ada kubah emas gitu ya wah ada masjid cantik sini oh wah ramai orang datang ini mesti sungai tenggi ramai ramai jugalah banyak kalilah kereta kat sini ada acara oke wuih cantik guys kenapa sih kalau ada nama felda itu pasti cantik ya kampungnya tadi kita lihat juga banyak tanaman-tanaman hias juga ada tuh guys ya wow oke masih jauh lagi yang dipertanyakan kenapa ya presiden suharto kesini guys ya Allah belok kiri belok kiri akhirnya selamat datang selamat datang ke felda suharto wow felda suharto langsung dikasih nama ya felda suharto selamat datang ke felda suharto woyoh guys bener guys bisa ya gitu ya gak presiden presiden suharto ngapain sih kesini gitu kan ada ada acara apa gitu pertemuan apa gitu ya oke seperti biasa kanan-kiri banyak tanaman hias cantik ya kan ada bendera ini juga ada oh kan tanaman-tanaman hias belok kiri kalau lurus gak bisa oke kita lihat disini guys oh ada bunga-bunga guys ini ada bunga-bunga lagi guys ini yang disayangkan kameranya kurang ini ya guys kurang detail banget ya kalau detail banget kayaknya udah full guys kita akan ikuti apa kata google sampai kemana dia oke hijau masih hijau disini disini guys tapi rumahnya gak begitu besar seperti yang dimas toha kemarin ya disini sedang sedang saja belok kiri belok kanan oke kalau yang oke belok kiri alright disini ini lumayan besar nih guys rumahnya guys tapi kalau yang biasa ini biasa biasa aja sih sedang sedang saja ini ada tingkat juga nih tapi yang papan ya oke the mess tuh kan ada tanaman tanaman hiasnya guys tuh dihias sama mereka ini gak ngerti kenapa gitu mungkin jadi ciri khas ya oke bagusnya suara googlenya disini itu pakai apa ya guys oh cantik asli cantik cantik guys wow kita boleh tengok lafelda suharto nih bersih juga ya bersih rapi gitu penata belok kiri oh belok kiri lagi tuh ada tanaman hias tuh kita tengok lah kita nak tau lah guys sejarah ni ada polisi tidur oke cantik ya Allah seronok lah kat sini nih pejabat velda suharto selamat datang selamat datang pejabat velda suharto 44010 kuala kubu baru selangor darul ehsan oh selangor ya alhamdulillah akhirnya sampai di kampung velda suharto apakah diungkap nanti coba oke masih masih lumayan panjang ini masih termasuk kampung suharto suharto kenapa di beri nama kampung suharto wah masa itu pasal singgit sun lepas itu saya jalan suharto datang sini tahun berapa ini suharto pernah datang sini kok bisa saya dari kuala lumpur memang campur 5 ringgit memang sengaja datang sini untuk tengok ada kampung suharto atau velda suharto kan tadi dari salam ada bulatan megawati ada bukit megawati lah ini kok nama-nama presiden indonesia ada disini iya kenapa gitu guys pasal dusun dulu lah iya dulu apa nama kampungnya sungai dusun sungai dusun lepas itu ada suharto asal nama kampung sungai dusun tahun 1977 suharto ataupun presiden indonesia datang disini nama kampung atau velda diganti menjadi kampung velda suharto suharto datang suharto datang suharto suharto datang dulu mau bayar kita duduk sana dulu ya oke oke cukup pengembaraan saya hari ini untuk membuktikan adanya bulatan megawati bukit megawati dan helda suharto atau nampung suharto dan saya sudah membuktikan ternyata betul-betul ada dengan demikian maka tidak lagi jadi pengebatan di facebook dialek malaysia saya sudah membuktikan bahwa benda tersebut ada terima kasih kalau kalau suka silakan like komen dan subscribe assalamualaikum dan salam sejahtera waalaikum assalamualaikum oke 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 guys sudah selesai videonya dan terbukti sudah bahwasannya presiden indonesia presiden suharto itu datang ke malaysia dan ada kampung dimana disitu dikatakan kampung suharto ataupun velda suharto teman-teman sekalian dan saya juga baru tahu ini kalau teman-teman istilahnya tidak komen di tempat saya coba reaction ini reaction ini gitu kan nah kebetulan tadi itu saya mencari sejarah kampung velda seperti itu tapi ada di bawahnya itu adalah nama kampung suharto ataupun velda suharto di malaysia ini juga menjadi bukti bahwasannya presiden suharto itu datang kesana ya kan meresmikan apa saya kurang tahu juga ya kan mungkin teman-teman yang tahu sejarahnya tahu istilahnya asal-usul kenapa dinamai kampung suharto terus juga secara detail teman-teman coba komen di bawah sehingga saya juga paham ya teman-teman sekalian oke mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya dan buat teman-teman semua semoga sehat selalu dan juga berkah ya berkah umur berkah rezeki dan lain sebagainya ya intinya adalah kita mengharap keberkahan dalam kehidupan ini amin amin ya rabban alamin terima kasih saya memin untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati